selamat pagi 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 oke 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 saya kira bayangkan saya kira selamat pagi selamat pagi pagi selamat pagi abs abs selamat pagi oke 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 selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi oke ini oke oke tanda panah ya, klik di sini jadi aset, biarkan saja aset kemudian klik ini, nah ini ya kalau nggak salah tadi ada kas ya ini aset, kemudian tipenya ya bank ya, bank itu maksudnya ya kas ya, uang yang disimpan uang tunai yang disimpan di bank ya, kurang lebih seperti itu ya biarkan ini nomor akunnya ya, ada bisa desain nanti tergantung kompleksitasnya ya biasanya kas ya paling liquid tentu saja, biasanya kodenya sih satu-satu berapa gitu ya nanti mungkin tergantung kompleksitasnya nanti bisa saja kas kemudian, apalah misalnya kas yang ada kas di tangan, kemudian kas di bank A, bank B, bank C jadi mungkin ada banyak nanti apa itu, rinciannya ya untuk bank ini saja ya jadi buatkan ruang, misalkan 100 akun, misalkan kalau ini satu, kemudian tanda strip 1.100, mungkin nanti di 1.200 nya mungkin baru apa, persediaan kah atau piutang kah gitu ya jadi ada 100 mungkin nomor akun dan nama akunnya yang disediakan khusus untuk bank segala macam ya jadi kalau mendesain akun ini penting untuk memikirkan nanti kompleksitasnya seperti apa gitu ya jangan sampai dinepet-nepetin ya 1.100 kas, kemudian 1.101 apa misalkan persediaan atau piutang 1.102 apa gitu ya tiba-tiba nanti kita membutuhkan rincian kayak tadi ini bank A, bank B, bank C itu nanti bisa ini ya mengacaukan semuanya ya jadi di awal perlu desain yang baik ya oke kurang lebih seperti itu maksudnya ya tulis saja kas disini disini sudah ada ya kas di bulan di tanggal 1 Juli itu adalah seribu ya seribu juta 1 miliar ditulis saja disini seribu sepakat ya semuanya ya kemudian klik ok seperti itu ya disini ada kas ada bisa lihat disini klik next disini ini apa sih namanya daftar saldo ya jadi 1.100 kas nah nilainya udah seribu per 1 Juli 2021 oke ya kita back saja dilanjutin aja ya apa lagi nih disini piutang usaha klik saja disini berikutnya sudah disediakan ini ya ini masih berupa apa itu semacam kasnya dia ya rincian lainnya ini bisa dirubah tadi apa piutang ya piutang berarti accounts receivable ya oh gak bisa disini gak bisa dirubah kalau tidak bisa dirubah berarti ketik saja inactive kita gak kita gak butuh ini ya klik ok kita inactivekan ini sehingga nanti kalau kita buat laporan gak muncul dia undipositive funds ini ya jadi apa yang disediakan oleh abss sepertinya tidak bisa dihapus atau mungkin nanti adik tahu triknya gimana cara menghapusnya tapi tadi ada muncul gak bisa dihapus kita inactivekan saja biar nanti buat laporannya gak mengganggu ya apa-apa yang gak perlu di hide saja untuk sementara gitu ya di klik ok berarti kita gak perlu ini payroll saya gak tahu apa bisa di delete misalkan atau diganti apa tadi ini persediaan sorry piutang ya seperti yang tidak nanti tekutnya ini ya saya inactivekan saja gak ada salahnya jadi inactivekan kalau gak perlu apa ini piutang ya piutang ini trade ini ya account receivable ya biarkan saja segitu nanti kalau adik mau ubah nomor-nomor akunnya silahkan piutang apa tadi usaha ya berapa nilainya 3200 nah kurang lebih seperti itu ya klik ok masih ada lagi ya di asetnya ada persediaan kantor 850 ya persediaan kantor nah gimana caranya tadi baru sampai disini klik new new ya kalau kita mau nambahin klik new disini apa tadi itu persediaan ya persediaan berarti ya other ya other current asset berapa tadi piutangnya tadi 2000 ya tulis saja 3000 kali nah itu ya jadi ada new account disini tinggal klik edit ya other current asset 3000 apa ini persediaan namanya ya persediaan kantor oh persediaan kantor gitu ya harga nilainya 850 kalau saya kecepatan diingatkan ya biar semuanya sekalian juga adik bisa sambil dicoba ya sekalian menjawab soal UTS nya apa itu persediaan kantor sudah tanah ya tanah tambah lagi ya klik lagi new gitu ya ya masuknya di fix asset ya betul ya aset tetap ya sepakat ya tadi berapa 3000 ya sekarang 4000 lah anggap ya nanti tadi bisa design lebih bagus ya dari saya ya untuk nama-nama akunnya ini biar terjawab saja soal UTS nya klik yang new account nya tadi apa tanah ya tanah kemudian berapa nilainya 10.000 ya tanah 10 sampai disini paham ya ini penting ditulis opening balance ya karena udah jalan ceritanya perusahaan ini dan fokus dari laporan kita adalah bulan berapa tadi Juli ya Juli 2021 gitu ya coba bisa dicek sini di klik next sementara ini dia apa istilahnya neraca saldo ya atau daftar saldo nya ya ini sementara masih berisi antipositive funds payroll check account masih ada muncul tetapi nanti percayalah kalau adik buat laporan keuangan nanti ada menunya ya report itu ya report kalau gak salah account apa gitu kemudian cari misalkan balance sheet nya kemudian seharusnya hilang ini maksudnya tidak muncul ya sudah disembunyikan nanti kita bisa cek back dulu nah ini ya tanah sudah kemudian utang usaha ya utang usaha tambah lagi klik disitu kemudian and oh bukan di aset ya utang ya sorry utang oke utang bukan di aset maaf utang disini ya berarti ya klik disini berarti asetnya cuma sampai segitu aja ya kemudian utang usaha disini ya ya accounts payable masuk akal utang usaha kode apa nomor akunnya sudah dua mulainya ya kodenya apa ini utang usaha maaf ya saya bengek ya utang usaha 1.5.30 1.5.30 nah gitu ya ya ini nanti bisa diganti aja account namanya mungkin dua mulainya seribu misalkan ya gitu ya yang penting jangan tumpang tindih saja gitu ya oke utang usaha cuma segitu aja kompleksitasnya tidak terlalu ini kemudian disini ada apalah gitu disediakan saya kira inaktif saja kita gak butuh ya kita sembunyikan saja ini juga segala macemnya ada utang pajak segala macem kita detailnya kita inaktifkan ya di klik aja inaktif ya ini juga di inaktif segala macem textnya juga di inaktif aja karena di kasus kita gak ada ini tapi nanti mungkin adik bisa bermanufur ya dicoba-coba gimana kalau apa ada pajak yang terhutang gitu ya itu masuknya disitu nanti utang lancar ya karena harus segera di apa namanya disampaikan ke kas negara kan cuma ditip sebentar di perusahaan gitu ya dipotong oke utang usaha sudah berikutnya ini sudah di inaktif oh belum utang ini utang ini ya payroll liabilities utang apa itu namanya utang gaji karyawan ya inaktif aja nanti kalau kita butuhkan kita bisa edit lagi bisa kembali lagi ini sudah di inaktif dulu oke sudah nah berarti sudah semua inaktif berarti kewajibannya cuma ada utang usaha gitu ya koreksi saya kalau saya salah kemudian kita melangkah berikutnya akunnya yang ekuitas ya modal oke disini gak muncul ya tetapi masih inget kah adik-adik berapa kira-kira ekuitasnya nah itu yang pertama yang harus adik apa namanya maaf itu yang harusnya adik jawab dulu ya berapa modalnya adik-adik ada segala macam aset kemudian ada liability disitu utang usaha nah berapa itu modalnya jadinya ada yang tahu saldo modal awalnya di 1 Juli bisa menjawab pak ya ya berapa 13.520 iya 13.520 13.520 oke disini kita edit ya nanti nomernya silahkan di ini kan lah modal apa ini modal Ardiana ya Tuan Ardiana boleh 13.520 berapa tadi 20 ya betul ya 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 sepertinya ada temen kita yang kalau tidak salah agak kebalik-balik ya mungkin dia di kalkulatornya 13.520 tapi dia tulisnya kalau misalnya 12.350 atau 15.320 agak ini ya kurang hati-hati nah tapi ya karena prosesnya betul berikutnya saya melihat prosesnya ya bukan terlalu sempit memikirkan hanya angka ininya saja oke jadi akutansi itu perlu ketelitian ya klik oke jadi sudah ada modal Ardiana laba ditahan perlukah saya kira enggak ya tapi kalau nanti kita butuh bisa balik lagi kita aktifkan ini lagi mungkin yang ditambahkan kalau Tuan Ardiana nambah lagi modalnya saya kira ya bisa dibuatkan akunnya tambahan modalisator bisa kalau modifat lebih kompleks atau tetap saja masuk ke modal Ardiana kan itu ya modalnya di kredit ya artinya bertambah gitu jadi ya tergantung selera adik ya boleh-boleh saja ya disitulah seninya akutansi berikutnya apa ini privy ya privy ya karena kalau gak salah dia ada ngambil gitu ya current earning juga penuh disini mungkin saya tambahkan saja setelah modal atau laba ini dah ya ini diganti namanya saja pakai bahasa Indonesia apa ini apa misalkan laba periode saat ini gitu mungkin ya laba tahun ini boleh saja kurang lebih seperti itu ya ya kemudian yang kita butuhkan apa tadi saya bilang itu privy ya privy ya equity juga sebentar berapa nomor 39000 let's say 39500 kali karena gak ya oke ya boleh-boleh saja ya kita kasih nama apa tadi privy privy ardiana masih kosong nilainya ini ya sudah lah kita gak butuh ini ya modal termasuk tambahan modal di store boleh digabung disini atau mau dibuat terpisah boleh laba periode saat ini nanti masuk ya atau mungkin laba atau rugi kalau rugi ya berarti negatif ya kan gitu ya laba saya gak tahu apakah bisa pakai tanda slash kita coba cek oh boleh ya laba slash rugi periode saat ini oke apalagi yang dibutuhkan ya ya dan seterusnya jadi kita harus cek disini ya satu-satu ya apa aja yang dibutuhkan ya menerima uang kunai berarti ada pendapatan sana kan pendapatan jasa semacam itu ya di income dia masuk ini dihapus saja jadi apa tadi pendapatan jasa hukum atau apa nilainya masih belum tahu ya nanti dari penjurnalan klik oke saja kemudian kemudian ada lagi pendapatan berikutnya saya kira cuman sejenis saja ya ini terlalu simpel ya tapi it's okay ya uang tunai klion oke iya saya kira hanya yang berkata hukum ya anggapnya semuanya itu anggap saja pendapatan jasa konsultasi hukum dan segala macam ya jadi satu aja ya berikutnya yang ini kita inaktif saja ya oke cost of sales tidak relevan juga tidak ada ada diskon gak disini kira-kira kayaknya gak ada ya nanti kalau ada kita bisa aktifkan lagi ya bisa kita modif-modif sudah inaktif oh ini sudah inaktif yang cost of sales ya sementara inaktifkan saja nanti kalau gimana berubah pikiran kita bisa masuk lagi nah kayaknya expense yang banyak ya oke bisa dibantu apa saja expense-nya disini ya ini pendapatan ini bayar kredit berarti utang usaha suntikan dana ini modal di store tambahan modal di store ya modal Ardiana tadi nah ini sewa gedung ya berarti nanti akan kita butuhkan apa itu beban sewa beban sewa apa ini gedung ya atau kantor apa aja lah boleh ya nanti nanti diterapkan secara konsisten beban sewanya apalagi yang kita butuhkan bisa dibantu is earned ini pendapatan jasa rent sudah paralegal ya yang paralegalnya ya mungkin disini kita tambahkan apa ini beban jasa paralegal seperti itu paralegal sudah ini detailnya ya gaji karyawan segala macam bisa masukkan sini 101 apa ini beban gaji atau upah karyawan oke gaji karyawan sudah sorry apalagi ini belum call center mohon diingetin ya biar gak bulat balik sini call center apa ini utilitas gitu kan saja ya kemudian lain-lain call center call center utilitas ya listrik air telepon semacam itu ya utilitas kemudian apa ini lain-lain ya beban lain lain-lain nah kalau lebih seperti itu coba chat lagi ya pengajaran telepon telepon oh iya boleh boleh sip sip kalau gitu ganti dengan ini ya apa ini beban perlengkapan kantor ya nanti kita akan menyusutkan ini ya ya saya ganti di sini boleh boleh aja deh apa ini beban perlengkapan kantor oke masukkan di sini masukkan detailnya ada yang tahu gimana caranya bisa masuk sini ya mungkin ya nah enggak 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 9000 baik-baik gimana cara buat oh enggak bisa ya klik new pak klik new ya oke klik new ah ya ya detail account good 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 9000 misalkan oke ya sip klik edit apa tadi itu beban lain-lain itu ya oke klik oke iya perlengkapan sudah iya sip gitu ya sampai di sini gimana coba cek dulu ya ya yang ini masih agak mengganggu kelihatannya tapi percayalah nanti dia hilang maksudnya tersembunyi kalau kita buat laporan ini sudah oke ya sudah selesai ya berarti ya ya klik next juga sudah oke klik next finish finish close ini sudah kita sudah set up daftar akunnya gitu ya sales dan purchases ini kalau mau ada detailnya ya siapa nama-nama clientnya perusahaan dia jual jasa kemana saja kemudian kalau ini didagang biasanya ya kalau ada supplier daftar supplier gitu ya sementara sih untuk kompleksitas ini kita bisa selesai di sini klik account di sini account listnya tadi yang ini ya jadi nanti kalau adik apa itu manggil filenya ya klik open bukan create lagi ya klik open nama filenya yang ini ini nama filenya kantor pengacara dan konsultan Ardiana ini ya kemudian klik account list kalau mau adik ngedit-ngedit lagi ya silahkan kembali lagi tapi sekarang kan kita sudah bisa melangkah ke pencatatan ya proses berikutnya nah ini karena ngikutin sistemnya sekarang tanggal 12 April 2020 ini juga transaksinya ABCD ya anggap saja itu ya ini tanggal 1 Juli ini tanggal 2 Juli 3 Juli gitu aja ya karena dia gak mengenal ABCD disini kan 1 kenapa tadi Juli 2021 gitu ya nah ini ini juga bisa diubah sesuai ups sorry bisa diubah sesuai kebutuhan ya general journal 00001 atau apalah nanti sesuai kebutuhan perusahaan oke memo mungkin kita butuhkan catatan ya transaksi tanggal 1 ini apa itu ya apa ini tanggal 1 transaksinya menerima uang tunai dari klien berarti menerima pendapatan ya 3928 oke jadi menerima pendapatan jasa apa itu konsultasi ya tapi ya konsultasi kalau nanti dibuatkan lebih kompleks siapa nama-nama kliennya boleh juga nanti di sales itu biasanya accountnya apa yang terlibat disini ayo sekalian nambah soal UTS ayo bantu saya saya lagi bangin suaranya gak berdua ayo kas pada pendapatan pak kas pada pendapatan karena dapat uang tunai dari klien ya dan pendapatan bertambah oke bagus di Andi kas klik berapa nih 3928 hati-hati ya adik-adik teman adik juga ada yang salah ya 3928 tapi saya lupa salahnya di mana kebalik-balik ya 3928 dia tulis 3298 sebagusnya itu ya pendapatan kita cari dia klik disini cari dimana klik di kreditnya udah otomatis kalau nanti lebih dari satu lebih dari dua ini akun bisa aja lagi disini klik apa ini debit sama kredit sudah balance sudah lengkap semuanya oke tidak ada text terlibat segala macam klik saja record disini beres sudah melangkah ke transaksi berikutnya jangan lupa disesuaikan tanggalnya nah apa ini udah jurnalnya ini tanggal dua sekarang ya transaksi B ayo bantu saya yang transaksi B gimana jurnalnya utang usaha pada kas sebentar ya bayar kreditur berarti kasnya berkurang ya kasnya di kredit di debitnya apa tadi utang usaha utangnya ya ya kita punya utang sebelumnya sama kreditur misalkan bank nah sekarang kita punya etikat baik bayar jadi kewajiban kita berkurang kewajiban berkurang di debit berarti utang usaha di debit saya memunya dulu ya bayar membayar apa ini atau membayar ya bukan melunasi ya membayar kewajiban kepada kreditur kurang lebih seperti itu ya utang usaha yes account oh ya ya klik ok saja ya terkait dengan table accountnya yang ok klik account klik itu tadi ok 10.55 ya apa tadi kas ya kas di kredit sampai disini koreksi saya kalau salah ya utang usaha di debit sekian kas sekian 10.55 nilainya ya betul 10.55 sudah balance disini memo lengkap semua lengkap ok tanggal ok kalau sudah ok klik record ya lanjut lagi lanjut lagi ayo kita sama-sama ya tanggal 3 ayo bantu saya tanggal 3 apa ini kas pada modal Ardiana bapak ya ada tambahan modal di store ya kalau tadi apa itu dibuatin akunnya tambahan modal store ya gunakan itu tapi kalau tadi modal Ardiana ya dia bertambah modalnya gunakan itu ya jadi ini tambahan modal Ardiana ya memo ya yang penting akuntannya ngerti itu apa ya ada kas masuknya 3700 3700 modal Ardiana ya 3700 memo udah tanggal sudah debit kreditnya balance nominalnya oke klik record betul ya klik record dan seterusnya dan seterusnya silahkan bantu transaksi apa itu yang nomor D yang huruf D kemarin UTS nya gimana nih beban sewa kantor pada kas beban sewa kantor pada kas kenapa bukan sewa dibayar dibuka ayo kan biasanya gitu ya karena cuma untuk bulan ini saja ya udah langsung bisa kita akui sebagai beban ya kecuali dia bayar untuk sekian bulan ke depan lain lagi misalkan dia langsung bayar setahun ibarat adik nanti kalau sudah offline udah kembali lagi ke tempat kos langsung bayar langsung 6 bulan atau 1 tahun sekaligus dibuka jadi awal itu baru bisa kita akui sebagai sewa dibayar dibuka oke jadi ini apa ini membayar sewa gedung kantor bulan julie 2021 beban sewa kantor berapa ini 1200 kemudian ya kas nominal yang sama sampai disitu paham ya dicek lagi tanggalnya betul memonya sudah beban sewa pada kas akunnya betul nominalnya betul oke kalau sudah oke record jadi seperti itu ya kebetulan juga transaksinya sederhana nanti ayo kita bermanufar manufar kalau begini coba kalau begitu yang belum siapa kemarin UTS nya gimana di jawabannya apa ini konsultan atau pengacara Ardiana ini sudah memberikan jasanya tapi kliennya bilang belum punya duit kurang lebih seperti itu nanti dibayar jadi dia ngakuinya piutang di debat di kreditnya bisa mengakui sebagai pendapatan ini apa nih kredit-kredit mengakui apa ya piutang atau tanggihan piutang atas jasa yang telah diserahkan kepada Kalayan cukup gak tulisan oh cukup ya ya bisa ditulis macam-macam yang penting akuntan yang ngerti di debat piutang apa ya piutang ya terkait dengan receivable account oke nilainya 2025 hati-hati ya 2025 apa tadi itu piutang pada pendapatan di kredit nominal yang sama tanggal memo akunnya ya oke debat kredit sudah sama betul ya bisa record ya oke sekarang transaksi ke F yang ke 6 ya tentang apa ini F membeli perlengkapan kantor secara kredit ayo siapa yang bisa perlengkapan pada utang perlengkapan pada utang ya perlengkapan kantor ini berarti membeli perlengkapan kantor secara kredit ya perlengkapan eh perlengkapan atau persediaan sih perlengkapan ya harusnya disi ya kok saya tadi melihatnya persediaan ya oh disini persediaan kantor oke ini maksudnya perlengkapan kantor kalau kemarin nanti buatnya perlengkapan kantor lain persediaan lain atau gimana kemarin kalau saya saya samakan Pak satu-satu gimana dia hanti gimana dulu kalau saya disamain Pak office supply saya anggap supplies ya kalau ada yang tadi saya panggil masuk suaranya saya juga sama Pak sama ya oke ya supplies ya oke ya karena perlu konsistensi ini saya skip dulu cancel dulu bisa masuk ke account list mana tadi persediaan ini perlengkapan itu persediaan mungkin bisa dibuat slash aja persediaan atau ya office supply kita sama-sama jadi jadi nanti akuntannya siapa tahu ada dua akuntan dia gak bingung atau ada lagi mahasiswa yang sedang training di kantor dia gak bingung klik aja oke kurang lebih seperti itu biar sama-sama paham kemudian close masuk lagi transaksi tanggal berapa itu F ya 6 ya betul 6 apa tadi membeli ya perlengkapan kantor secara kredit klik ini yang digunakan secara kredit berarti utang ya tadi Andi bilang itu eh sorry ya betul debitnya kreditnya berapa 245 koreksi kalau saya salah ya nah sampai disini tanggal memo nama akun sudah oke debit kredit sudah oke balance setuju ya klik record nah berikutnya apa ini menerima uang tunai dari klien ayo siapa yang bisa yang G kas pada piutang usaha Bapak kas pada piutang usaha nah kali yang tadi itu ya sebelumnya dia bilang nanti ya bayar ya terima kasih jasanya nanti saya bayar nah sekarang dia bayar atau mungkin dari klien yang lain sebelumnya kita gak tau ya oke yang penting dia berusaha membayar ini tanggal 7 ya menerima pembayaran apa di utang dasar apa konsultasi hukum gitu ya kalau gak salah konsultasi hukum sejenis itulah ya berarti kas diterima pitangnya dia udah berkurang kan gitu ya terlibat dengan receivable account ya berapa nilainya 3.000 3.000 ya betul ya 3.000 eh 3.000 3.000 coba cek lagi tanggal memo kas di utang 3.000 menerima kontennya ya 3.000 oke ya klik record nah gitu ya ayo berikutnya siapa yang bisa ha sekarang ya 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 gimana ini beban para legal pada utang usaha bapak ya menerima invoice ya jadi belum baru menerima tagihan aja ya jadi belum bayar kita ya karena kita belum bayar berarti kita punya kewajiban ya yang harus kita bayar nanti ya oke jadi beban para legal di debit di kreditnya utang usaha 16.35 ya apa ini menerima invoice ketagihan apa itu beban beban ini ya utang lupa saya berapa ini 16.35 16.35 di kreditnya juga sama ayo bantu dicek oh tanggalnya belasang tanggalnya belum tanggal 8 menerima invoice dagihan beban jasa para legal di dapat di kreditnya utang usaha udah betul ya udah seimbang betul ya klik record oke lanjut nah ini yang banyak silahkan dibantu-bantu ayo jadi beban gaji betul ya ini semuanya tunai beban gaji ingetin ya call center utilitas sama lain-lain ya betul-betul di ini kan ya dibacakan ya membayar aneka beban beban gaji karyawan apa lagi ini call center kalau nggak salah ya belum saya buat ya sudah ya ini beban call center apalagi utilitas ya utilitas beban utilitas sama lain-lain ya mana dia lain-lain tidak muncul ya oh ya Tuhan saya belum ini kan ya saya cancel dulu ya account list belum saya edit ya eh tadi sudah ya pesan tadi sudah ya maaf bapak tadi ada di atasnya tapi masih jadi header oh ya itu yang 9000 tapi bentuknya masih header oh masih header ya yang ininya belum ya 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 oke ya ya terima kasih yang saya edit yang itunya malah ya yang ini biar sama pakai bahasa Inggris sebaiknya diindikan saja ya apa sih other expense ya lebih masuk akal ya karena dia income-nya itu pakai satu saja nah other income sama other expense karena header-nya dia bahasa Inggris detail-nya bahasa Indonesia biar konsisten kayak gitu ya oke sip ya terima kasih record tanggal berapa ini yang ke-8 ya 5, 6, 7, 8 eh 5 ini 9 ya 9 asasi tanggal 9 pembayar aneka beban ya apa aja boleh ya kalimatnya beban gaji beban call center beban apa lagi ada apa dengan otak saya beban beban call center apa lagi tadi sewa enggak utili tas udah makin tua saya banyak beban beban lain-lain ya tolong disebutkan nominalnya ya biar enggak pula balik salah satu silahkan 8, 50 8, 50 2, 50 2, 50 3, 2, 5 3, 2, 5 3, 2, 5 7, 5 7, 5 7, 5 iya oke sisanya kas ya harusnya ya membayar klik gak perlu lagi kita ngitung-ngitung softwarenya sudah membantu betul gak kalau salah ya diganti klik di tempat lain sudah balance cek lagi nah oke ya saya kira sudah oke ya ya 5 ya oke klik record transaksi ke 10 tentang apa ini penyesuaian ini apa perlengkapannya ya penyusutan perlengkapan jadi nilainya ditaksir senilai 9,80 nah ini gimana nih aya gimana deh ada yang tau cek disini perlengkapan kantor perlengkapan kantor itu beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor ya betul untuk jurnalnya ayat jurnalnya beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor nilainya jadinya berapa 9,80 nilainya 115 115 kasih tau temennya karena persediaan kantor 8,80 kemudian kalau gak salah ada beli lagi ya ini ya beli lagi 245 gitu ya jadi berapa itu jadi berapa kemudian setelah dilakukan stock of nine nilainya 9,80 jadi selisihnya itu gitu ya 115 betul ya gak ada suara betul ya jadi ini menyesuaikan nilai apa itu perlengkapan persediaan ya tadi beban eh beban perlengkapan kantor ada perlengkapan kantor persediaan nilainya berapa tadi 115 ya kreditnya 115 sampai disini paham mungkin bukan mungkin saya melihat ada yang keliru juga kemarin jadi ditaksir nilainya 9,80 ya tetapi di saldo awal itu berapa itu saldo awalnya 850 terus nambah lagi 245 totalnya berapa ya sekian ribu ya kemudian setelah dicek ternyata nilainya bukan sekian ribu itu tetapi 980 sehingga harus dikurangi sebesar 100 berapa 115 ya disitu logikanya ya oke sudah balance tanggalnya sudah tanggal 10 ya 5,6,7,8,9,10 ya oke sudah betul klik record ya nah sekarang tanggal 11 nah yang terakhir ya ayo gimana gimana tanggal 11 yang transaksi iya jadi dia ini sama saja apa si pemilik mengambil uang tunai ya walaupun tulisannya menggunakan kartu debit ya menggunakan kartu debit perusahaannya ya berarti mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadinya seribu ya ini apa deh mengambil dana perusahaan untuk keperluan pribadi pemilik kurang lebih seperti itu ya ini river pada kas berapa ini seribu klik recall tanggal 11 minggu ok dan seluruh pada kas sudah semua ya sudah semua ya oke kemudian ini sudah selesai sampai 11 transaksi saja sudah kelar kita coba lihat reportnya klik report di sini ya klik accounts nah di sini mau yang mana mau dilihat ini ya laporan posisi keuangan dulu ya mana dia ya masih selesai balance it ya harusnya laporan posisi keuangan yang standard saja klik ini klik display nah ayo sama gak dengan jawaban not.it smr ya ini bukan tanggal sekian tanggal 31 bulan Juli 2021 redisplay jadi laporan itu sisi keuangan untuk atau pertanggal 31 Juli 2021 total asetnya 20.078 rupiah kemudian kalau mau pakai bentuk t-account ya tentu saja liabilitas berapa liabilitasnya 2355 ditambah ekuitasnya ekuitasnya 17 723 ya mestinya seimbang ya jadi yang di sisi debitnya asetnya 20.078 di sisi kreditnya liabilitas tambah ekuitas 20.078 kalau mau bentuk yang sifatnya seperti ini aset dikurangi liabilitas namanya net aset yang equal dengan ekuitas seperti ini hasilnya laporannya sampai disini setuju kah ada yang berbeda jawabannya untuk untuk balance it ya laporan kesesi keuangan nggak ada komentar saya close dulu kalau laporan laba rugi nah ini ya kita display oh ya ini karena Desember 2021 dari tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Juli 2021 redisplay nah seperti itu samakah dengan hasilnya adik-adik berapa hasilnya 15 150 ribu eh 15.03 ya 1.503 sama nggak dengan jawaban adik buat UTS sudah sama sama ya kalau yang jawab ini berarti A-nya A bagus semuanya dapat nilai A ya 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 semuanya saya apresiasi dengan bagus ya beberapa ada yang salah di ya sana-sini ya tapi saya maafkan ya tetapi untuk kedepannya mohon detail ya terutama dengan dengan angka-angka yang sering ketuker-tuker ya mungkin karena lelah dan sebagainya tapi nanti seharusnya tidak ada excuse ya kalau dalam praktek bayangkan kalau seharusnya 59.53 hasilnya adik tulis atau dilaporkan 53.95 kebalik-balik ya nanti bonusnya dipotong ya kurang lebih seperti ini ya laporannya ya jadi yang dimunculkan hanya yang apa yang kita setting gitu ya yang tadi sudah kita inactive nggak muncul ya itu maksud saya tadi kemudian apa lagi yang kita perlukan udah ya itu aja ya laporan posisi keuangan eh laporan modal apa sih namanya nggak ada ya ya nanti bisa di ini kan lah apa namanya bisa di utak-atik ya kurang lebih seperti itu adik-adik ya kalau mau di backup kayaknya sudah sudah kesimpan otomatis ya kalau mau di backup bisa klik backup di sini kurang lebih seperti itu ya kick backup mau di backup semua data saja atau hanya file perusahaan ini saja dan sebagainya cek company file error ini bisa dilakukan nanti ya kurang lebih seperti itu adik-adik untuk pembahasan UTS sudah sekaligus mengenalkan ya namanya perkenalan ya yang sederhana seperti ini ya minggu depan tentu saja dengan tantangan yang lebih ya coba adik buat kasus sesuai dengan silabus permintaannya seperti apa berkreasi gimana kalau ada pajak apalagi sekarang PPN kita 11% ya bukan 10% lagi coba berkreasi gimana kalau ada daftar pelanggan ngasih diskon segala macam lah ya silahkan dibuat lebih mendekati kasus realistis ya saya kira adik-adik yang masih muda ini luar biasa ya saya gak sabar untuk menunggu ini saya belajar dari adik-adik oke kita sering belajar di sini ya oke saya stop sharing lah hilang semua masih adakah cuma handi aja yang on yang lainnya on lagi ya iya mau nanti jelasnya apa oh iya iya gimana deh apakah yang nanti tuh di share ke youtube juga ya pak recordnya apa saya record ya sudah ter-record ya iya sudah ter-record ya pasti-pasti saya apa namanya share di youtube tentu saja gimana sudah menjawab terima kasih ya save 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 ya ya terima kasih di sini gak muncul apa menu apa sih namanya tuh tombol recordnya ya biasanya muncul di sini tapi kalau di atasnya saya lihat meeting recording isi progress ya ya gimana nanti bisa dicoba-coba lagi ya sama teman-teman kelompoknya ya oke ya jadi UTSnya seperti itulah jawabannya softwarenya seperti itulah kira-kira tampilannya menu-menunya prosesnya tentu saja ini masih sederhana ya nanti dengan kompleksitasnya itu silahkan saya kira di apa itu kalau adik klik-klik menu-menu itu sangat dibantu sekali ya seperti ini seperti ini ya silahkan berkreasi ya oke untuk hari ini saya kira cukup ya kita bertemu minggu depan secara online lagi ya siapkan kasus untuk kelompoknya ya oke bye-bye semuanya terima kasih Bapak selamat siang terima kasih Bapak selamat siang terima kasih Bapak selamat siang ya saya akhiri ya yuk yuk mari selamat siang